Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar tim nasional Indonesia di manalaga lubang cinta timnas Oke guys, di berita pertama kali ini kami telah memiliki informasi seputar pemain timnas yang bergabung ke klub Spanyol Kemudian ada Syahrian Abimanyu yang bakal dipinjamkan ke Newcastle Serta Elkan Bagot yang akan menerima bayaran fantastis bersama klub barunya Oke, daripada kalian penasaran, yuk langsung menuju ke berita pertama Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa untuk berlebih dulu Klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Dua klub besar Liga Inggris yakni West Ham United dan Leeds United Dikabarkan telah mengirimkan penawaran resmi kepada Elkan Bagot Seperti yang dikutip dari Football Insider, kedua tim bahkan sudah siap untuk merugoh kocek Setidaknya 150.000 hingga 300.000 pound sterling atau setara dengan 5,7 miliar rupiah Salah seorang sumber mengatakan kepada kami bahwa Leeds dan West Ham telah membuka pembicaraan awal soal transfer Elkan Mereka akan dikenakan biaya antara 150.000 hingga 300.000 pound sterling untuk menyekel tanda tangan Elkan di jendela transfer saat ini Tulis Football Insider Dengan fakta ini, artinya Elkan Bagot sudah sangat dekat berkabung dengan klub Premier League Maka jangan kaget jika dalam waktu dekat ini Elkan Bagot bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang melakoni debut di kasta tertinggi Liga Inggris Teka-teki masa depan Shah Rian Abimanyu mulai terlihat Dimana gelandang berusia 21 tahun itu, tiga perkan akan dipinjamkan ke salah satu tim Australia, Newcastle Jets Hal ini diwartakan secara langsung oleh salah satu stasiun radio Australia, Soccer Stoppage Time JDT berkerjasama dengan Newcastle Jets untuk meminjamkan dua pemainnya dalam bursa transfer mendatang Shah Rian Abimanyu dan Liridon Krasniki Tulis laporan dari Soccer Stoppage Time seperti yang dikutip dari liputan timnas Sedikit informasi saja nih guys, Newcastle adalah salah satu tim terkuat di Liga Australia Data di situs teresmi talsonmakpa.com 14 Januari 2021 mencatat jika klub tersebut pernah meraih satu bulan juara Liga Australia Tepatnya pada musim 2007-2008 silam Nah selanjutnya ada satu pemain timnas maaf Indonesia Usamblas yang bergabung bersama dengan klub Spanyol Siap lagi kalau bukan, Hairul Imam Zakiri Pemain berusia 19 tahun itu bakal membela Sidi Polila Seuta Usamblas di Division The Honor Juvenil mulai musim ini Hairul Imam Zakiri bahkan tidak ikut rumpungan tim nasional Indonesia Usamblas pulang ke Indonesia Doi bersama dengan Kelana Noama Haesa tetap di Eropa untuk mengejar impiannya Menjadi salah satu pemain bintang di Benua Biru Hal ini disampaikan secara langsung oleh PSSI Kelana Noama Haesa, ia kembali ke Jerman dan Hairul Imam Zakiri bertahan di Spanyol Karena ia akan langsung bergabung bersama dengan Gimnastik Seuta Yang sekarang berubah nama menjadi Sidi Polila Seuta Tulis pernyataan resmi dari PSSI So, bagaimana komentar kalian guys? Sab synth weliski Siap lagi Sari kata